Selain itu, pelaksanaan pemilihan Gubernur Papua di sejumlah tempat pemungutan suara di beberapa kelurahan di kota Jayapura berlancar aman dan lancar. Masyarakat kota Jayapura mulai terlihat berbondong-bondong, melakukan pencoblosan pilgup di TPS terdekat. Dari pantauan di TPS 7, Argapura, warga mulai berdatangan di TPS yang berada di lapangan samping Hotel Musi. Dan kemudian di TPS 18, kelurahan Gurabesi mulai menggeliat pelaksanaan pilgup di TPS-nya. Ketua Panitia Pemilihan Suara, Samuel Pahareng, mengaku telah melakukan upaya membagikan undangan meski 10% penduduk dari 303 pemilih belum terlaksana. Itu disebabkan karena yang pendataan ini orangnya meninggal. Oh, ada yang meninggal ya? Tapi dicoret oleh dari kabinet? Ya, maksudnya yang melakukan pendataan itu meninggal. Jadi, tidak semua pemilih di TPS tersebut. Ada juga dari luar. Begitu? Begitu, ya. Terus kemudian, ya, panung umumnya 90% yang keluarga di sini. Cuma ada 1-2 yang datang baru menetap, tapi sudah terdapat. Ada punya KTP, itu cuma sebagai teman tetap. Tapi untuk pemilihan pakai KTP, bagaimana? Sementara Ketua TPS 14 Kelurahan Numbai, Arthur, mengaku baru kurang lebih 50% bisa membagikan undangan pemilih akibat pendataan yang kurang maksimal. Bayang di DTT dan kita bawa kereta semangat, dan itu orangnya sudah pindah, tidak tahu kemana. Itu yang kendalanya di situ. Tapi untuk yang lain-lain tidak ada. Cuma kendala itu biasa di situ. Terus, terus suara yang itu ya kita akan juga bagi. Kita, yang ada saja yang nama kita dapat, yang kita bagi. Tapi jumlah yang sudah dibagikan berapa persen? Sekitar lebih 50% ada. 50% ada. Sampai 70-80% ya. Sindung Top TV Terima kasih.